Ada membernya yang sama staff dan juga fans Bayangkan guys, dia nulis hal tersebut Habis itu dia ngapus semua postingannya Untuk kalau dikatanya akan debu sebagai seorang soloist Hai guys, I'm Sookim, welcome back to my youtube channel Nah gimana sih kabarnya hari ini, bebek aja dong ya Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi gak bebek aja Keep fighting guys, don't give up Nah cengguh untuk hari ini kita akan ngebahas tentang story Dari sebuah grup, dimana di dalam grup tersebut ada member yang berasal dari Indonesia Ayo tebak, grup mana yang aku maksudkan Ini bukan girl group, tapi boy group Jadi kalau boy group pasti itu mengarah kepada one for you But wait, tahan dulu sebelum kita bahas tentang one for you bersama-sama Pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya Serta jangan lupa juga buat komen dan share kepada teman-teman yang lain Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya Nah cengguh, mungkin sudah banyak dari kalian yang sudah tahu tentang grup yang satu ini Kenapa? Karena di dalam grup tersebut ada member yang berasal dari Indonesia Udah tahu member mana yang dimaksudkan? Yups, siapa lagi kalau bukan Low D Nah untuk one for you sendiri adalah boy band asal Korea Selatan Yang dibentuk oleh BJ Entertainment di Incheon, Korea Selatan Nah grup ini debut pada tanggal 22 Juli 2017 dengan Srivel V Nah awalnya grup ini terungkap pada bulan September 2016 Lewat account cejaring sosialnya Dimana grup ini punya total 10 orang member Namun di awal tahun 2017, grup ini ternyata menambah 4 member baru Sehingga total menjadi 14 member Grup ini kemudian dibagi menjadi 2 subunit Yang pertama ada Explosive dan juga Lucky Nah untuk BS, Eso, Low D, Dohyo, Hiroo, Gohyeon dan juga Kun Ada di grup Explosive Sedangkan untuk Wuju, Rio, Luha, Sejin, Hyunwo, Eunjae dan juga Gyeongtae Itu masuk ke subunit Lucky Dan pada akhirnya one for you mulakan single perdana Yang bertajuk Very 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 Yang resmi dirilis secara online pada tanggal 17 April 2017 Namun one for you harus terbang ke Jepang untuk mempromosikan lagunya tersebut Dari tanggal 30 April hingga bulan Juni Sampai akhirnya resmi debut di Korea pada tanggal 18 Juli 2017 Dan cenggu kalian tau gak Pas saat one for you debut Itu heboh banget loh di Indonesia Kenapa heboh? Dikarenakan ada salah satu membernya yang berasal dari Indonesia Nah untuk member yang aku maksudkan Seperti yang sudah kita singgung pada awal tadi Membernya itu adalah Low D Nah sebelum debut sebagai seorang idol K-pop Low D dulunya merupakan model dan juga Ulzang di Indonesia Dan dikenal dengan nama Edward Wen Dan sebelum menggunakan nama Low D Dia menggunakan nama panggung Jihoon Dan kalau gak salah Low D ini pernah tinggal Atau asalnya dari Jakarta Ntar kalau seandainya aku keliru Langsung aja koreksi dengan cara komen di kolom komentar Namun cenggu untuk grup yang satu ini Itu tidak punya jangka promosi yang lama Alias tidak punya umur yang lama gitu Mereka menurut aku singkat ya waktunya ya Karena mereka itu bubar di tahun 2019 Kalau gak salah bubarnya itu adalah pada bulan Mei Dan yang buat heboh tentang grup ini lagi adalah Pas saat mereka dibubarkan Ada kabar yang kurang menyenangkan Jadi ada yang bilang bahwa Pembuberan mereka dikenalkan Ada membernya yang Sama staff dan juga fans Waduh kok ada ya berita seperti itu Jadi untuk menurut laporan Export News Penyebab One for You dibubarkan adalah Karena satu membernya Kedapatan berhubungan week-week dengan staff Yang disebut-sebut adalah direktur agensi Nah orang-orang member lain menuntut Pembatalan kontrak Sehingga akhirnya grup tersebut dibubarkan Nah kabar tentang skandal member One for You Dengan staff agensi cukup mengejutkan netizen nih Cinggu Namun beredar rumor bahwa member tersebut Tidak hanya berhubungan dengan staff Tapi juga dengan para fans Nah menurut laporan eksklusif dari Spot Today Disebutkan bahwa ia pernah tidur dengan beberapa fans Ini juga semakin membuat netizen menjadi jijik Namun beberapa mengaku tidak peduli Karena mereka juga tidak mengenal grup tersebut Ada pun untuk netizen-netizen Khususnya netizen Korea berpendapat seperti ini Maaf tapi apa yang seharusnya kami lakukan tentang hal ini Gila aku melihat Jung Jung Yong dalam dirinya Sepertinya staff agensi tersebut marah Karena tahu dia tidur dengan fans Dan juga memutuskan untuk membubarkannya Agensi seperti sengaja menjatuhkan member tersebut Tapi kami juga tidak peduli Grup yang dikenal karena bubar Tidakkah kita harus melihat apakah dia dipaksa Kedalam hubungan ini Bayangkan jika ini adalah grup perempuan Dan juga om-om parubaya adalah orang yang punya hubungan Dengan salah satu member Aku tidak berpikir itu akan membuat grup tersebut dibubarkan deh Lalu bagaimana tanggapan ataupun respon dari agensi Untuk agensi sendiri mereka membantah semua tuduhan tersebut Mereka bilang bahwa ini itu cuma rumor yang tak berdasar Ada pun untuk CEO dari agensinya One4U mengatakan hal seperti ini Saya sedang dalam perjalanan bisnis ke Jepang Jadi saya baru saja mengetahui berita tersebut Dan itu juga mengejutkan Dan itu juga tidak benar sama sekali So dari hal ini dapat kita simpulkan Bahwa agensi disini telah membantah semua tuduhan tersebut Dan katanya itu tidak benar sama sekali Dan kalian tahu nggak sih singguh Ada salah satu mantan member dari One4U Itu pernah ngebuat penggemar menjadi khawatir Kenapa Fes menjadi khawatir sama dia Karena dia itu tiba-tiba Membuat sebuah postingan Postingannya ini kayak mengkhawatirkan banget Serius Aku aja kayak shock banget melihat bagaimana postingannya dia Dan itu postingannya itu ditulis Di tahun yang sama Saat grup tersebut dibubarkan Nah jika grupnya itu dikabarkan bubar pada bulan Mei Maka dia itu menulis postingan tersebut pada tanggal 2 November Atau nggak tanggal 1 November di tahun 2019 Nah untuk postingan di Instagramnya juga singkat Dia cuma menuliskan Aku ingin meningsoi Bayangkan guys Dia nulis hal tersebut Habis itu dia ngapus semua postingannya Kecuali untuk postingan yang terbaru Buat yang bertanya member mana yang aku masukkan Nah untuk member yang aku masukkan disini adalah Hyun Wung Kalau kalian sendiri nih Di posisi fansnya Hyun Wung Ataupun sebagai netizen biasa Di saat melihat postingan dari Hyun Wung Gimana perasaan kalian? Entah langsung aja komen di kolom komentar Pasti shock banget dong ya kan Saya ingin meningsoi Dan juga kemudian menghapus semua postingannya Ini jujur Ngebuat orang juga Makin suspicious gitu Sama dia Dan juga sangat mengkhawatirkan dia Dan juga mengirimkan banyak dukungan Kepada Hyun Wung pada saat itu Dan pada akhirnya setelah membuat fans menjadi khawatir Hyun Wung kembali membuat postingan Di Instagramnya Dan juga menambahkan caption Captionnya seperti ini Langsung aja kita baca Saya sangat menyesal telah membuat semua orang menjadi khawatir Sejujurnya Saya selalu berjuang Dengan perasaan kosong Yang tumbuh di malam hari Dan itu pasti telah tumbuh lebih besar Dan lebih besar Tanpa saya sadari Membaca setiap komentar benar-benar Memberi saya kekuatan Dan saya juga sampai pada kesadaran Bahwa saya tidak boleh berpikir Seperti itu lagi Selamanya Saya tidak akan pernah mengkhawatirkan Kalian semua Dengan cara seperti itu lagi Saya juga akan terus tertawa Dan juga menunjukkan Kepada semua orang Kim Hyun Wung yang riang Saya benar-benar minta maaf Atas semua kekhawatiran Yang saya sebabkan Saya minta maaf Kepada keluarga saya Teman-teman saya Anggota saya Dan juga para penggemar Saya akan memastikan Bahwa hal seperti ini Tidak akan pernah terjadi lagi Saya sangat penyesal Wah cukup risau nih Kalau kita melihat bagaimana Postingnya dari Hyun Wung tadi Siapa sih yang tidak risau gitu Jujur Aku juga sebagai Netizen biasa nih Melihat postingan tersebut juga Kayak benar-benar sos visius gitu Tapi Alhamdulillah Dia juga tidak melakukan Hal-hal yang seperti Gila pikirkan Dia sekarang menjalani Kehidupannya dengan baik Atau dari mana Mungkin bisa cek Instagram ya Dan cinggu selain itu Ada juga salah satu membernya Yaitu Lodi Itu pernah diwawancara langsung Sama Kak Alpi Andi Dan disana Kak Alpi Andi Telah menanyakan banyak hal Tentang dibalik bubarnya One for you Dimana bubarnya One for you Itu punya banyak sekali Kejanggalan guys Dan disini Aku akan langsung saja rangkum ya Bagaimana hasil wawancara Dari Kak Alpi Andi Bersama dengan Lodi Kayak wawancara ya Padahal Gak wawancara juga sih Itu lebih kayak Ya interview Ataupun Bicara Bicara biasa aja sih Gak yang Formal banget gitu Ya kayak Ya begitulah Bicara-bicara biasa guys Bicara-bicara biasa Dan aku yakin Banyak dari kalian yang udah nonton Tentang hal tersebut Jadi pada saat itu Kak Alpi Andi juga menanyakan Tentang beberapa hal Yang menurutnya agak ganjal Nah jadi Pada tahun Dimana one for you Itu mau dibubarkan One for you Lagi naik-naiknya Lagi hype banget Dibandingkan dengan Karya mereka sebelumnya Karya terbaru mereka Lumayan lah Naik statistiknya Terutama dari segi viewers Namun tiba-tiba Dibubarkan Bahkan Lodi juga bilang Mereka sebenernya Sudah masuk ke dalam Lineup untuk Keikon Jepang Buat yang belum tau Tentang Keikon Aku jelasin ya Keikon sendiri adalah Konfensi Halyut Tahunan Yang diadakan di lokasi Berbeda di seluruh dunia Nah acara ini Diorganisir oleh Powerhouse Live Mnet Media Hingga CGENM Selain itu nih Cinggu Sebelum grup ini dibubarkan Ada salah satu membernya Yang meninggalkan grup Nah member yang aku maksudkan Disini adalah Doyul Untuk Doyul sendiri Dia itu diubungkan keluar Pada tanggal 11 Januari 2019 Nah hari ini Diubungkan secara resmi Di PNKP Group Nah cinggu setelah Dia itu keluar Dari One4U Tepatnya di bulan Juni Tahun 2019 Dia itu mengikuti Wajib Liter Dan saat Doyul keluar nih Ada satu membernya Yang ditambahkan Satu bulan Setelah Doyul ini keluar Nah untuk member yang ditambahkan Disini adalah Gun Untuk Gun sendiri Dia itu mengisi bagian Sebagai pokalis Dan juga makne Di grup tersebut Nah ada satu hal yang lucu Menurut aku disini ya Kak Alpiandi sendiri Nanya nih Sama Kalau dia kan Ini member yang baru Asalnya dari mana gitu Asal dari mana Ya siapa tau Dari agensi yang sama gitu ya kan Dan mungkin mereka juga Dah menjalani training bareng gitu Tapi untuk kalau di Dia itu gak tau Asalnya dari mana gitu Tapi dia sih berpikir Bahwa ini mungkin Merupakan salah satu kandidat Yang akan menjadi member baru Di agensi tersebut Karena cinggu sebelumnya Agensi itu telah mengumumkan Kepada para member Dari One4U Bahwa mereka itu Akan punya dongsen gitu Akan punya Grup baru lah gitu Di agensi mereka gitu Dan kalian tau gak sih Cinggu Lodi juga bilang Pada saat itu Sama Kalpiandi Bahwa di saat ada member Yang udah out ini Mereka bilang sama agensi Kalau seandainya Member ini mau keluar nih Gak apa-apa gitu Kita lanjut aja gitu Dengan 13 orang member gitu Tapi untuk company-nya nih Bersikeras Untuk melakukan penambahan member gitu Hal ini dilakukan Agar sesuai gitu Dengan konsep mereka gitu Jadi konsep mereka kan Pada awalnya adalah One4U 14 nih 14 Jadi mereka itu Harus ber-14 gitu Apapun yang terjadi Makanya ada penambahan member Dan cikgu dikarenakan Banyak sekali hal-hal yang mengganjal Terus apa sih penyebab Di balik bubarnya One4U Apakah dikarenakan Masalah financial Atau bagaimana Nah untuk Kalodi sendiri Dia itu bilang bahwa Sepertinya bukan Dikarenakan masalah financial Karena untuk financial mereka juga Ya begitulah Fine-fine aja gitu Nah Kalodi Itu sih berpikiran ya Mungkin disini ada Problem yang terjadi Di antara Atasan-atasan mereka Karena di setiap agensi Itu kan punya atasan nih Ada CEO Ada yang kayak direkturnya Ada juga dari pihak investor Jadi kemungkinan Problemnya itu ada di Para petinggi-petinggi tersebut Dan pada akhirnya Inilah yang ngebuat Grup tersebut dibubarkan Dan well Gimana pendapat kalian Langsung aja komen Di kolom komentar So untuk sekarang Bagaimana kabar dari Kalodi Apakah Kalodi Itu akan tetap berkarir di Korea Atau nantinya Dia itu akan berkarir di Indonesia Nah cinggu Seperti yang aku denger-denger ya Untuk Kalodi Itu akan terus melanjutkan Karirnya di Korea Sebelumnya pada tanggal 26 Agustus 2020 lalu Kalodi dikabarkan Bergabung dengan agensi baru Yaitu GN Entertainment Dan bahkan dia juga Mengubah nama panggungnya Menjadi Blue Selain itu Dia juga dikabarkan Akan redibut kembali Di grup baru Di agensi tersebut Nah untuk grup barunya Itu nantinya akan Beranggotakan 6 orang member Nah ini tuh Informasinya aku dapatin Dari K-Profile ya cinggu Dan kalau gak salah Kalodi Atau Blue Itu akan menjadi Leader di grup tersebut Namun Entah bagaimana Akhirnya Kalodi keluar Dari GN Entertainment Dan sekarang bergabung Ke Amers Dan setelah bergabung Di Amers Company Akhirnya Kalodi Menuliskan something Di Instagramnya Dan dia juga disini Meminta dukungan Dari kalian semua Untuk Kalodi sendiri Postingannya kayak gini Langsung aja kita baca Halo semuanya Ini tuh Lodi Aku gembira sekali Akhirnya bisa mengumumkan Kalau sekarang Aku bekerjasama Dengan Amers Entertainment Untuk aktivitas Kedepannya Ya ini adalah Perjalanan yang rumit Dan juga panjang Tapi aku berharap Kalian semua Dapat terus mendukung aku Dan aku juga akan Memberikan yang terbaik Untuk kalian semua Di kedepannya Terima kasih banyak Dan aku cinta-cinta Kalian semua See you soon Dan cenggu Seperti informasi Yang aku dapatkan ya Dan aku juga baca-baca Di berbagai artikel Tapi aku juga gak tau Scene itu bener atau enggak Untuk Kalodi Katanya akan debut Sebagai seorang soloist But we don't know about that Karena sampai sekarang Belum ada update-an terbarunya Dan untuk sekarang Belum ada tanda-tanda Bahwa Kalodi itu Akan melakukan debut Apakah debut sebagai soloist Ataupun re-debut Sebagai member Dari grup baru Apapun itu Yang terbaik aja Buat Kalodi Keep waiting Nah cenggu Sekali aja untuk hari ini Aku mohon maaf sekali lagi Kalau ada kesalahan Back dalam ucapan Sikap Tindakan sebagainya I'm so sorry Dan mungkin ada kesalahan informasi Jangan suka-suka Untuk koreksi aku Dengan cara komen di bawah See you next time Di video berikutnya I'm Yusro Kim Amit Annyeong Gamsahabnida Goodbye